Sekarang kita ngeliat ada Wuling Blind Van. Oke, oke, kita cek mobil Rp69.000.000 nih. Oke guys, yang nyari mobil Passenger, harganya Rp37.000.000. Ini langsung kita cek ada Daihatsu Xenia. Oke, yang mau mobil Rp19.000.000 langsung aja cek di Balai Relang Smart Beat. Ini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lu semua yang lagi ada di channel gua. Balik lagi di channel Dozo21, di hashtag atau di konten Dozo Tomotif. Ya, kali ini gua lagi ada di Balai Relang Smart Beat. Dan pada hari ini, gua lagi akan coba nge-review tentang unit-unit yang akan dilelang oleh Balai Relang Smart Beat. Biasanya itu setiap hari Kamis. Satu bulan, tiga kali event lelang. Tapi karena lagi keadaan cuti bersama, hari Kamis ini masih open house dan lelangnya di hari Jumat besok ya. Oke, jadi buat teman-teman langsung aja cek kalau memang video ini tayang di hari Jumat pagi. Berarti sekitar jam 2 siang langsung akan diadakan lelang di Balai Relang Smart Beat sampai selesai. Oke, kurang lebih ada beberapa unit yang nanti akan kita coba cek. Ada unit yang baru masuk nih, seperti Sienta nanti akan kita review ya. Oke, seperti apa unit-unit stock yang lagi ada di pool-nya Balai Relang Smart Beat di daerah Tangerang. Dan teman-teman bisa langsung cek alamatnya di deskripsi video ini ya. Ikutin terus video gue sampai selesai. Oke guys, kita langsung mulai dari mobil pickup. Nih ada mobil niaga, tapi ini gua belum tau ya harganya masih di-update lagi mungkin. Di Lot 20, di-open di 38 juta rupiah. Platnya A ya, pickup. Ini Cold Diesel 1200 SS. Nah, ini pajaknya mati di bulan 12, 2019, tahun 2015. Mobilnya BPKB-nya kurang lebih 10 hari kerja. Gradenya eksteriornya D, interior D, mesinnya D-F nih ya. Mesinnya D-REC. Jadi, sudah ada tulisannya soalnya mesin D-REC ya. Nah, ini ada catatannya di sini. Jadi, teman-teman kalau mau cek tinggal langsung di-pause aja. Nah, secara global ya, gua akan tunjukin. Ini di bagian eksteriornya sih masih terbilang cukup oke untuk di bagian sasis ke depan ya. Tapi nanti yang ke belakang ini agak kurang. Ini bannya memang kurang lebih udah 10%, memang udah agak botak. Bukan harus diganti. Ada bagian yang mengelupas, sudah berkarat seperti ini di pintu sebelah kiri bawah. Nah, kita langsung cek di sisi satunya dulu. Ini di headlamp-nya masih terbilang cukup. Nah, untuk di sisi sebelah kanannya dari si unit pickup ini, ada yang harus di-repair di bagian budi depan nih. Jadi, di bagian bumper depan dan pintu bawah sama lagi. Masih kurang ketemu nih presisinya, jadi mungkin pernah ada something. Dan ini mesti di-repair dan di-repain lagi. Nah, kita langsung cek di bagian bug-nya. Sudah terlalu banyak karat ya. Jadi, ini sudah banyak roposnya. Nah, ini bug-nya harus diganti. Nah, ini di bagian sisi belakangnya dari si pickup-nya. Pintu bug yang belakang ini sudah terlepas. Nah, ini di bagian sebelah kiri dari rebek sudah sangat propos. Tapi, ini kalau untuk dari masalah mobil niaga, sebenarnya kondisi eksteriornya masih terbilang cukup sih. Sebenarnya ya, kalau untuk kita ngomongin mobil langkutan niaga seperti pickup ini. Nah, di bagian interiornya, dashboard-nya sudah dikasih. Kain dulu seperti rumput itu. Ada kisi-kisi AC-nya, tapi nggak ada AC-nya. Tapi, kondisi interior sih masih terbilang cukup baik ya. Dan di sini, untuk kaca film-nya gelap banget nih di bagian kiri dan kanannya. Oke, guys. Jadi, gue sudah dapat harga update-nya. Ini masih di lot 20 Mitsubishi Cold T120SS. Ya, ini 1500 yang pickup 2015. Manual Transmission. Warnanya hitam seperti ini. Odometernya belum diketahui. Dan di eksteriornya, interior di mesinnya di S nih. Nah, terus sudah gitu di-open sekarang di 30 juta rupiah. Bukan di 38, ada di lot 20. Jadi, buat teman-teman yang tertarik, langsung aja cek di balai relang smart bed ya. Oke, guys. Kita lanjut ke unit niaga di lot 140. Nah, ini ada Toyota Dyna yang 110 ET. Tahun 2014. Ini warnanya merah, pajaknya masih hidup di Januari 2021 ya. Di-open di 100 juta eksteriornya C, interior C, mesinnya di C. Dan ini mobilnya 4.000 cc. Nah, ini teman-teman bisa cek kondisinya. Langsung kita cek aja di eksterior. Nah, ini Dyna-nya di lot 140, turbo intercooler pastinya, 110 ET. Untuk di bagian ini-nya sih masih gua bilang terbilang cukup ya di cup depan ini. Ini memang sudah ada yang bekas nabrak. Nah, ini minor lah sebenernya. Sisanya, ini boxnya masih terlihat kokoh. Kondisi bannya kurang lebih 40% ya. Keseluruhan, ini ada 6 bannya soalnya. Kita cek di sisi satunya. Nah, ini headlamp masih oke nih. Terus di lampu bawahnya masih oke. Lampu sen sebelah kanan dan kirinya juga masih bagus. Velg pastinya bawaan dari si Dyna-nya. Nah, ini boxnya masih oke. Masih terlihat sasisnya cukup kokoh. Kita cek coba di bagian belakangnya untuk si Dyna ini. Nah, ini boxnya juga termasuk tinggi. Hengselnya juga masih terlihat cukup baik. Nah, sasisnya masih oke. Kita langsung hitip di interiornya nih. Nah, ini teman-teman kalau lagi mau cek interiornya. Kalau gua bilang masih dalam kondisi cukup ya. Sudah ada dobrak di bagian dalamnya. Dashboard agak sedikit kusam termasuk setir ya. Wajar ini adalah mobil niaga. Nah, seperti ini ya guys kondisinya. Oke guys, ini adalah Dyna Turbo Intercooler 110 ET. Dan kondisinya masih serbace. Di open di 100 juta rupiah. Ada di lot 140 ya. Pajaknya masih hidup sampai bulan Januari 2021. Untuk masa lahir dan lain-lain. Teman-teman masih bisa langsung cek di Balai Lelang Smart Fit. Nah, ini di open di 100 juta rupiah. Dengan pajak kondisinya hidup. Dan ini tahun 2014. Manual Transmission pastinya. Dan ini diesel. Ya, buat teman-teman yang nyari mobil truck. Engkel ya, ada di sini dengan kondisi box. Bukan pick up. Lanjut guys, di sini ada Yaris. Tapi masih belum masuk di lot ya. Gue cari di lot juga belum ada. Di deretan sini gue juga nggak tahu. Tapi ada. Jadi buat teman-teman, entah ini masih belum masuk lelang dan belum verifikasi. Nah, ini kondisinya sih. Kalau dari eksterior, dari luar. Gue nggak tahu mesin dan di interior sih masih di intip. Masih oke. Luar biasa masih oke nih. Kondisinya masih cukup apik sih. Yaris bakpao ya. Jadi buat teman-teman, pantau aja terus Balai Lelang Smart Fit. Ada juga nih Dyna. Nah, tapi yang ini kondisinya agak kurang bagus. Di lot 21, di open di 90 juta ya kemarin. Dan ini masih belum laku. Ini adalah Dyna juga yang 110 ET. Tapi sama-sama 2014, exterior D, interior D, mesinnya di D ini. Nah, ini kondisi di bagian eksteriornya kurang terlalu bagus ya dibanding yang tadi. Bedanya 10 jutaan, tapi yang 2014 di sini kurang apik menurut gue. Udah terlalu usang. Untuk di bagian box juga harus dicat ulang. Bagian exterior lainnya ini juga mesti dicat ulang ya. Entah kenapa bekas banyak lakban-lakban coklat ini. Ya, cuman buat teman-teman yang lagi nyari mobil-mobil niaga termasuk truk di Balai Lelang Smart Fit ini ada. Kita langsung ke mobil-mobil passengers ya. Di sini masih banyak Wuling Conferro. Kilometernya masih rendah banget. Dan masih semuanya grade A. Rata-rata di open di 98 juta rupiah. Putih semua ya. Nah, kita langsung janji gue ke Sienta. Oke, kita langsung cek di Sienta ya. Oke, lanjut guys. Ini adalah Toyota Sienta 1500cc. Pastinya yang tipe V, yang tertinggi itu adalah tipe Q ya. Ini tahun 2016 otomatik transmission warna putih. Odometernya di 59 ribuan. Eksteriornya masih B, interior B, mesinnya di B. Pajaknya mati di bulan 9 nih, atau September 2021 nanti. Masih hidup ya. Di open di harga 147 juta rupiah. Kita langsung cek aja ya. Nah, ini untuk tipe V. Sini kondisinya masih cukup oke. Chatnya ini masih terbilang cukup apik ya. Ini kita lihat untuk inspeksinya. Dari inspektornya Balai Lelang Smart Fit. Dan di sini untuk catatannya teman-teman langsung aja cek. Oke, ini kita langsung secara visual aja. Di bagian sebelah kiri dari mobil ini masih tampak oke. Chatnya juga masih bersih nih. Hanya tinggal dicuci. Dan ini akan tercuci dan dipoles lagi. Kondisinya akan lebih baik lagi. Velg OEM, two-tone ya. Seperti ini silver dan hitam. Bawaan dari Sienta-nya, dari pabrikannya. Banyak orang lebih, kondisi 60%. Untuk headlamp dan foglamp masih terbilang cukup baik banget nih. Tinggal dipoles lagi, mobil ini akan terlihat kinclong lagi. Mesinnya sudah dual VVTi. Kita langsung cek di bagian belakang. Nah, ini dia di bagian belakangnya. Untuk Sienta tipe V masih oke. Untuk di bagian stoplamp terbilang oke. Dua titik sensor parkir di belakangnya. Defogger ya. Untuk pastinya untuk Sienta nggak ada spoiler sama sekali. Dan ini kelihatan bersih. Udah dicucikan dari poles. Ini teman-teman bisa dapetin mobil layak baru ya. Oh iya. Dan untuk di kiri kanannya tipe V ini power sliding door ya. Dua-duanya. Sedikit kita intip di bagian interiornya. Dashboard masih bersih. Plafon agak kurang bersih ya. Agak sedikit kotor. Jok warna brown seperti ini. Dan oke banget. Kondisi di interior kalau gue bilang C ya. Ini menurut gue sih. Head unit masih bawaan dari OEM Toyotanya. Dan kondisi lainnya masih terbilang cukup. Oke guys. Ini adalah Toyota Sienta yang V 2016 Automatic Transmission. Pajaknya masih hidup nih sampai bulan 9 2021. Odometer masih di Rp59.000. Di open di Rp147.000.000. Ada di Lot 18 di Balai Lelang Smartbeed. Untuk di Lelang hari Jumat nanti. Jadi buat teman-teman yang tertarik. Langsung aja mobilnya masih kondisinya grass nih menurut gue. Oke guys. Yang nyari mobil passenger. Harganya Rp37.000.000. Ini langsung kita cek. Ada Daihatsu Xenia. Ini adalah Daihatsu Xenia. Tahun 2012 manual transmission. Warna silver. Dan odometernya di Rp101.000.000. Pajaknya mati di bulan Januari 2021 nanti. Dan ini di open di harga Rp37.000.000. Nah ini kita langsung akan cek grade-nya aja. Oke guys. Ini masih serbace. Buat teman-teman yang mau ngeliat. Nah ini ada catatannya. Nah ini tipe yang rendah ya. Jadi velgnya ini velg kaleng. Kondisi bannya variatif. Dari 30%. Dan juga masih ada yang tebal ya. Di bagian belakang itu 70%. Tapi kita langsung cek aja di depannya. Tipe yang ini belum ada fog lampnya. Tapi yang di bagian kanan ini. Tempat fog lampnya sudah dibolongin. Beda sama yang sebelah kiri. Jadi ini harus ditutup lagi. Atau dipasang fog lamp. Biar terlihat lebih dinamis lagi. Lebih sama ya. Masih presisi di bagian bumper dan fender depannya. Sebelah kanan. Headlamp masih terbilang cukup oke. Di bagian sisi sebelah kiri mobil ini. Masih terlihat oke ya. Hanya banyak band yang belang aja nih. Nah ini masih belum ada baret-baret kasar. Ataupun penyok-penyok ya. Nah baru kita lihat di bagian sisi belakang. Ini sudah ada baretan kasar. Ini butuh sedikit di repair. Dan juga di repain. Dan ada dua titik sensor parkir. Ini di bagian belakang. Dan headlamp stop lampnya ini masih terbilang cukup oke nih. Untuk tipe ini belum ada defogger-nya. Dan kita coba sedikit intip nih. Di bagian interiornya. Oke guys. Ini di bagian interiornya. Kalau gue bilang memang kondisinya cukup. Untuk di joknya. Ini masih cover ya. Covernya ini banyak yang sobek-sobek. Di rim bawah pabriknya sih agak sedikit kusam. Di door trimnya masih cukup baik nih. Kalau menurut gue. Belum ada kusam sih di dashboard. Dan setirnya juga masih cukup nih. Untuk di interior memang masih kategorinya cukup ya. Oke kita lihat di sisi sebelah kirinya. Dan di sisi sebelah kiri ini sudah ada PR. Karena di fender belakang. Masih presisi sih sama bempernya. Tapi ini bekas rempet. Harus di repair lagi. Dan di mica sebelah kirinya. Ini ada yang letak ya. Sisanya masih ada PR lagi. Di dekat list pelang bagian depan ini. Nah ini sudah ada benturan. Dan ini harus di repair lagi. Kondisinya udah sedikit mengarat. Nah ini nih. Jadi PRnya ada di bagian sebelah kiri. Untuk di tengah sampai ke fender belakang ya. Oke guys. Ini adalah Daihatsu Xenia 2012. Yang tipe X ya. Manual transmission. Masuknya ke 1300cc. Odometer di 101 ribuan. Pajaknya mati di bulan Januari 2021 nanti. Dan ini diopernya di 37.500.000. Masih serbace ya. Di catatan dari inspeksinya. Balai Lelang Smartbeet. Jadi buat teman-teman yang tertarik. Langsung aja cek di Balai Lelang Smartbeet. Dia langsung ada di lot pertama. Jadi jangan sampai ketinggalan. Kalau mau dapetin Xenia ini. Langsung ada di lot pertama di 37.500.000. Next. Sama. Tapi yang ini Avanza. Sama-sama 37.500.000. Kita cek dulu inspeksinya. Oke. Ini adalah Avanza tipe E ya guys. Manual transmission. Odometer di 151 ribuan. Ini tahun 2012. Eksteriornya C interior. C mesinnya di D ini. Nah ada beberapa teman-teman. Bisa langsung cek di catatannya. Jadi ada oli rembes. Akinya juga ini udah soal. Ada pelistrikan dan ada beberapa baret yang memang error. Oke. Jadi langsung aja kita cek eksteriornya. Seperti apa. Untuk bagian eksterior. Ini catnya masih cukup apik. Masih cukup normal ya terlihatnya. Velgnya kaleng pastinya. Tapi ada tutup-dopnya dari Toyota. Ban kondisinya kurang lebih 40%. Hampir keseluruhan ya. Nah ini bagian headlamp. Oke. Foclampnya ini sudah ada nih. Jadi foglampnya juga masih terbilang cukup baru. Tapi yang sayang ini foglampnya letak. Sisanya masih cukup ya. Untuk di bagian sebelah kanan foglampnya masih oke. Nah di bagian sisi sebelah kanan dari depan. Ini kondisi masih presisi dan masih cukup normal. Handle pintunya sewarna dengan warna bodi ya. Kita langsung cek di bagian belakangnya. Oke guys. Ini di bagian belakang dari tipe E. Yang pasti nggak ada spoiler. Dan juga divogernya nggak ada. Titik parkir sensor untuk di belakang nggak ada. Tapi ini masih terbilang normal. Untuk di bagian foglamp masih oke. Masih cukup presisi dan masih cukup normal. Hanya di bagian fender belakang sama nih. Ini sudah ada baretan kecil dan sudah sedikit mengarat. Ini harus butuh di repair agak sedikit keriting dan di repaint. Termasuk di bagian atasnya pernah nyerempet nih. Di sebelah kanan. Di bagian least plank nih masih terbilang cukup aman. Kita langsung cek aja di bagian interiornya. Ini adalah di bagian interior dari si Avanza. Untuk jognya. Sarung-sarungnya juga sudah ada yang sobek. Door trim masih terbilang cukup oke. Nah untuk dashboard masih terbilang cukup baik nih. Termasuk setir belum ada kusam. Agak sedikit kotor di bagian pelafon. Tapi nggak terlalu banyak. Ini masih terbilang kondisinya cukup ya. Oke guys. Ini adalah Toyota Avanza yang tipe E manual transmisi 2012. Odometer udah di Rp151.000an. Eksterior C-interior C mesinnya di D. Pajaknya masih hidup nih. Sampai bulan 5 2021 nanti. Dan di open cuma Rp37.500.000. Ada di load 21 di Balai Lelang Smart Bed. Oke teman-teman yang tertarik. Ada di load 21 ya. Untuk si Avanza tipe E ini. Rp37.500.000. Sudah dapet mobil kayak gini. Oke oke. Kita cek mobil. Rp69.000.000 nih. Nah ini adalah Toyota Calia tipe E manual transmission 2017. Ini odometer di Rp187.000an. Eksterior B interior C mesinnya di C. Pajaknya mati di bulan 5 2020 kemarin. Dan di sini di open Rp69.000.000. Ada di load 3. Kondisinya ini masih cukup sih. Menurut gue velgnya 2 tone seperti ini. Dan kondisi banyak sudah agak kempes. Dan ini sudah terdiam agak cukup lama ya di pool ini. Tipe E tipe terendah tidak ada fog lampnya. Tapi untuk di bagian headlampnya masih oke. Nah ini ada PR nih di bagian bumper sebelah kanannya. Kondisinya sudah harus di repaint lagi. Tapi masih cukup presisi ya untuk di bagian fender dan bumper. Masih cukup normal untuk di bagian bodi sebelah kanannya. Karena memang di bagian eksterior ini masih terbilang B. Kita langsung coba intip di bagian belakangnya nih. Oke guys di bagian belakangnya. Stop lamp masih oke. Ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Nah ini nggak ada divogger pastinya. Tapi ada wiper di belakangnya. Masih cukup normal. Belum ada penyak-penyak yang berarti. Nah ini terbilang masih cukup lah menurut gue. Sedikit kita intip di bagian interiornya guys. Oke ini di bagian interiornya. Masih tampak agak kotor ya. Karena banyak sampah. Nah untuk di bagian joknya ini nggak ada sarungnya. Jadi sudah krim bawan pabrik. Dan agak sedikit kusam. Ada armrest di bagian tengah. Cuman kulitnya sudah agak pecah-pecah. Untuk di bagian dashboard dan setir. Belum ada kusam yang berarti. Head unit Double Dean masih bawaan dari pabrikan Toyotanya ya. Dan ini kondisi masih terbilang cukup sih menurut gue di bagian interiornya. Oke guys. Yang nyari mobil keluarga. Ini adalah Toyota Calia 1200cc. Tipe E manual transmission tahun 2017. Nah disini pajaknya mati di bulan 5 2020. Kemarin ya. Dan disini exterior B interior C mesinnya di C. Di open di 69 juta rupiah. Ada di lot 3. Buat teman-teman yang tertarik. Langsung aja cek di balai lelang Smart Beat. Kita lanjut nih. Ke mobil 19 juta. Nah. Ini mobil dari 25 juta. Belum laku-laku. Dan akhirnya sekarang turun di 19 juta. Jadi 19 juta udah dapet mobil nih. Mau nggak? Ini bukan clickbait. Tapi bener. 19 juta dapet mobil. Oke. Ini pernah kita review. Dan ini kita sedikit preview aja. Ini adalah Honda City 2003 manual transmission. 1500cc pastinya. Exterior terbilang C. Interior C mesinnya di C. STNK-nya yang nggak ada. Dan disini dengan catatan dokumen. No poll-nya tidak ditemukan pada samsat online. Di open di 19 juta rupiah. Nah. Ini sedikit di bagian exterior. Oh iya. Satu lagi disini odometernya sudah di 390 ribuan. Oke. Nah ini. Kondisi velgnya sudah diganti semuanya dengan kaleng. Agak ceper kondisi mobilnya. Ada beberapa penyak-penyak di bagian fender depan sebelah kanan. Ini sisanya di bagian dalam. Teman-teman bisa cek ya. Nah. Ini sudah dimodif seperti ini. Dan ya kayaknya bekas anak muda dan bekas balap. Masih cukup. Oke lah. Kalau misalnya 19 juta. Semain harus cek lagi di dokumennya ya teman-teman. Oke. Yang mau mobil 19 juta. Langsung aja cek di Balai Relang Smart Beat. Ini ada Honda City 2003 manual transmission ya. Exterior C. Interior C mesinnya di C. Nota pajaknya nggak ada. Jadi disini teman-teman harus cek lagi. Di samsat online-nya tidak ditemukan. No poll-nya. Dia pun di 19 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik. Ini ada mobil 19 juta. Masih serba cukup kondisinya. Fan 20 jutaan. Atau 26 juta. Ini ada nih. Masih belum laku ya. Di load 49. Jadi buat teman-teman. Ini masih serba C. Exterior C. Interior C. Masihnya di D. 26 juta rupiah. Nah ini di bagian belakangnya. Gue pernah beberapa kali setiap open house nge-review Carry Futura ini. Kondisinya memang di exterior kalau gue bilang sih agak kurang. Karena banyak belentang-belentang ya. Ibaratnya untuk catnya dan bodinya nih. Ini tadinya bodinya masih putih-putih. Cuma sudah di piloks nih. Jadi belentang-belentangnya masih terlihat. Tapi catnya yang tidak serupa. Putih-putih dempulan seperti ini tadinya. Oke. Sekarang di open di 26 juta rupiah. Kondisinya exterior C. Interior C. Mesinnya ada di D nih. Nah buat teman-teman yang tertarik. Langsung aja cek di balai lelang smart bit. Oke. Kita biasanya lihat Wuling DVVT yang tipe terendah. Ini masih ada kacanya ya. Jadi masih bisa untuk jadi mobil keluarga. Sekarang kita ngeliat ada Wuling Blind Fan. Ini ada Wuling Blind Fan. Kita langsung cek aja dulu. Ada di lot 45. Ini adalah Wuling Formo. Dan ini Blind Fan. 2018 pajaknya mati di bulan 10 2020. Berarti itu bulan ini. Dia open di 78 juta. Exteriornya masih B. Interior B. Mesinnya di B. Nah ini bensin pastinya. Odometernya ada di 6.000. Jadi odometer 6.200an. Masih serba grass nih. Masih oke. Wuling Formo dan belum laku di 78 juta. Ya tapi masih oke sih. Masih kondisinya masih terbilang oke. Wuling kan biasanya kita tahu Wuling Convero yang S atau DVVT. Nah ini adalah Wuling Formo. Perbedaannya ini adalah Formo Blind Fan. Di bagian depannya headlamp masih terbilang oke. Grillnya warna hitam dok seperti ini. Dan perbedaannya di Wuling Convero. Grillnya ada sambungan tengahnya. Kalau ini polos gak ada apa-apa. Hanya garis horizontal aja. Velgnya nih. Velgnya kaleng. Cuman gue suka banget kalengnya terlihat kokoh ya. Masih terlihat oke banget. Banyak kondisinya masih oke banget. 60-70% nih masih tebel. Hanya butuh dicuci aja. Blind Fan seperti ini. Kita langsung cek di bagian belakangnya untuk Wuling Formo ini. 2018. Nah ini masih oke banget. Platnya BG. Nah ini ada tulisannya Wuling Formo. Nah Wuling Formo ini ada beberapa kemarin yang direlang. Dan ini ada sisa satu ya kalau gak salah. Blind Fan. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek langsung di Balai Lelang Smartbit. Kita intip sedikit di bagian interiornya. Oke ini bagian interior dari Wuling Formo. Manual Transmission. Joknya masih oke banget nih. Hanya dua jok ya. Jadi di belakang ini kosong lompong sama kayak Grand Max Blind Fan. Masih belum ada kusam sama sekali. Masih terlihat mewah sih. Kayak mobil pribadi ya. Padahal ini mobil blind fan. Yang notabene untuk angkut-angkut barang. Masih oke nih. Kondisinya masih grade B. Nah perbedaannya sama blind fan. Kan ini blind fan sliding door. Kalau ini pintunya dibuka begini. Cuman kayaknya untuk masalah pintunya dia di-lock ya dari sini. Nah cuman gak tau apakah masih bisa kebuka atau enggak. Cuman yang pasti perbedaannya bukan sliding door. Tapi dia pintunya terbuka secara konvensional biasa ya. Seperti ini. Oke guys. Buat teman-teman yang tertarik di Balai Lelang Smartbeat. Nah ini banyak ya unit-unit yang masih belum sold. Ada Xenia. 57 juta rupiah. Nah ini tahun 2011. Pajaknya mati di bulan 5 2020 kemarin. Exterior C, interior C masihnya di C nih. Nah ini kondisinya. Xenia. 57 juta rupiah. Mungkin udah bisa kurang lagi. Ada Grand Livina SV. Ada juga yang XP. Cuman yang XP bukan di pool ini. Terus jejeran dari Wuling Convero DVVT ya. Ini masih grade A semua. Wuling Cortez. Gue lagi gak ngeliat ada di sini. Yang pasti paling banyak Wuling Convero DVVT dan Wuling Convero yang S ada nih di sini. Ada juga Sienta. Ada juga truk yang mobil-mobil niaga termasuk pick up ya. Jadi buat teman-teman yang memang tertarik langsung aja datang ke Balai Lelang Smartbeat. Ada infonya di deskripsi video gue ini. Oke. Jadi sekian aja untuk Open House di Balai Lelang Smartbeat pada sore hari ini. Semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa teman-teman like dan share sebanyak-banyaknya video gue ini. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye. Sub indo by broth3rmax